Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok delapan atau kelompok non-termal yang beranggotakan saya sendiri, Dian Rosalina, kemudian Sri Merdiati Sipayu, Alvin Maulana, dan Soeba KT. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu artikel dari jurnal Food Microbiology yang berjudul Moderate Intensity Pulse Electric Field, or PEF as Alternative Mild Preservation Technology for Fruit Juice. Ada pun outline pembahasan kali ini terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pembelian ini kita perlu tahu apa pengertian dari PEF. PEF atau Pulse Electric Field merupakan salah satu metode pengolahan pangan non-termal dengan menggunakan kejutan listrik intensitas tinggi. Biasanya berkisar 10 hingga 40 kV per cm selama beberapa microsecond, atau bisa berkisar dari 20 microsecond hingga 2000 microsecond. PEF diterapkan pada produk pangan bertujuan untuk menginaktifasi mikroorganisme yang dapat merusak produk tersebut, sehingga dapat memperpanjang umur simpannya. PEF sangat efisien jika diaplikasikan pada produk cair atau liquid, misalnya pada fruit juice, karena arus listrik yang mengalir pada produk tersebut lebih merata dan efisien. Nah, ini adalah gambar desain alat dari proses PEF. Nah, bagian utama yang penting adalah chamber, di mana dalam chamber tersebut ada dua buah elektroda, yaitu elektroda positif dan elektroda negatif. Lalu, bahan diletakkan di antara dua elektroda tersebut. Nah, medan listrik dihasilkan oleh generator. Lalu, produk yang berasal dari tangki bahan baku dipompa masuk ke dalam chamber, di dalam chamber yang sudah dialiri kejutan listrik. Nah, proses inaktifasi mikroorganisme terjadi di dalam chamber ini. Lalu, produk yang telah dialiri kejutan listrik didinginkan, kemudian ditampung kembali ke dalam tangki. Nah, sistemnya ini biasanya menggunakan flow continuous system. Nah, jika dibandingkan dengan proses thermal, PEF dapat mempertahankan kualitas produk lebih baik daripada proses thermal. Nah, ini adalah prinsip kerja dari PEF. Ini adalah PEF chamber. Nah, di dalamnya itu terdapat dua buah elektroda, yaitu elektroda positif dan elektroda negatif. Lalu, produk misalnya fruit juice, diletakkan di antara dua elektroda. Lalu, medan listrik dialirkan melalui generator. Nah, apa yang terjadi pada produk setelah diberikan pelakuan PEF? Yang terjadi adalah mikroorganisme akan mengalami inaktifasi, yaitu mengalami elektroporasi, atau timbulnya lubang pada membran sel karena aplikasi medan listrik. Nah, PEF dapat menginduksi elektroporasi pada membran sel mikroba, dan dapat bersifat permanen maupun sementara. Elektroporasi pada membran sel mikroba yang bersifat permanen, apabila kekuatan medan listrik ini diberikan, yaitu melewati batas istri kritis medan listrik yang mampu ditahan oleh membran sel mikroorganisme. Maka, membran sel akan timbul lubang, atau membran sel menjadi permeable, sehingga isi sel keluar dan selnya lisis. Nah, dapat dilihat dari gambar ini. Ini terlihat membran selnya, dan membran selnya ini berlubang, dan kemudian isi dari selnya keluar. Kemudian elektroporasi pada membran sel mikroba yang bersifat sementara, terjadi apabila kekuatan medan listriknya itu hanya mencapai titik kritis, atau tanpa melewati batas titik kritis. Maka, yang terjadi adalah mula-mula membran sel mulai timbul lubang. Akan tetapi, ketika medan listriknya itu dimatikan, ternyata lubang yang terbentuk dapat menyatu kembali. Artinya, kerusakannya itu bersifat sementara. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi inaktivasi mikroba pada PIF? Ini ada tiga. Yang pertama itu terkait dengan parameter pelakuan. Biasanya, semakin tinggi kekuatan medan listrik, semakin lama kejutan listrik, dan semakin tinggi suhu yang digunakan, maka inaktivasi mikroba semakin besar. Kemudian, terkait dengan karakteristik dari mikroba. Ini berhubungan dengan ukuran dan strukturnya. Biasanya, mikroorganisme yang memiliki ukuran yang lebih kecil itu lebih resisten dibandingkan dengan mikroorganisme yang berukuran lebih besar, karena ini terkaitan dengan cross-membrannya. Kemudian, struktur dari dinding sel. Ada mikroba yang memiliki dinding sel yang peptidoglygannya tebal, yaitu bakteri gram positif. Dan juga ada bakteri yang memiliki dinding sel yang peptidoglygannya tipis, yaitu contohnya bakteri gram negatif. Biasanya, bakteri gram positif lebih resisten dibandingkan dengan bakteri gram negatif. Nah, ini faktor yang ketiga itu terkait dengan produk, misalnya pH. Nah, pada pH rendah, misalnya pada produk orange juice, biasanya beberapa bakteri itu mengalami stress, contohnya E.coli, dan dia sangat sensitif terhadap I.F. ketika pH diturunkan dari 7 menjadi 4, sehingga mengalami inaktivasi 1,7 hingga 5,7 siklus log dengan perlakuan 30 kV per cm selama 80 microsecond pada suhu 30 juta celcius. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan beberapa spesies dari beberapa mikroba. Ini terkait dengan ukuran dan dinding, struktur dari dinding selnya. Ini bisa kita lihat, yang paling kecil di sini adalah ukuran dari Listeria monocytogenes. Ukurannya 0,4 hingga 0,5 mikrometer, dan ini lebih kecil dibandingkan dengan mikroba yang lain. Dan juga struktur dinding selnya itu, dia termasuk ke dalam gram positif. Artinya dia mengandung peptidoglygan yang tebal. Nah, untuk kekuatan medan listrik dari P.F. itu sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang intensitasnya tinggi itu lebih dari 10 kV per cm dan juga intensitas sedang yaitu kurang dari 5 kV per cm. Nah, ada pun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menginvestigasi apakah intensitas sedang dari kekuatan medan listrik yang dapat digunakan sebagai alternatif dari kondisi P.F. dan juga intensitas tinggi untuk menginaktifasi mikroorganisme. Selanjutnya adalah material dan metode. Pada bagian ini akan membahas mikroorganisme dan produk yang digunakan selanjutnya proses P.F. dan kemudian referensi sampel termal, modeling inaktifasi, dan perbandingan perlakuan P.F. dan proses termal. Mikroorganisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah mikroorganisme patogen dan perusak yang relevan terhadap produk jus buah berdasarkan morfologi keberadaan pada produk jus dan ketahanannya terhadap proses panas. Mikroorganisme yang terpilih yaitu E. coli, Lactobacillus plantarum, Listeria monocytogenus, Saccharomyces cerevisiae, dan Salmonella. Ada pun pembuatan kultur mikroorganisme dapat dilihat pada slide. Sehingga pada akhir pembuatan kultur mikroorganisme akan diperoleh pelet berupa pelet dari masing-masing mikroorganisme tersebut di mana pelet yang telah diperoleh akan diinokulasikan ke dalam 2 liter jus pasteurisasi. Yang selanjutnya, jumlah sel pada jus yang telah diinokulasikan oleh mikroorganisme tersebut dihitung jumlah selnya. Ada pun media pertumbuhan yang digunakan dalam percobaan ini adalah E. coli dan Salmonella akan menggunakan TSB, Lactobacillus plantarum akan menggunakan media MRSB, Listeria monocytogenus akan menggunakan media BHI, Saccharomyces akan menggunakan ekstrak GPY, dan media padat yang digunakan pada penelitian ini adalah media yang berasal dari nutrien agar. Kemudian selanjutnya adalah media rakakori yang digunakan adalah media yang telah ditambahkan sebanyak 15 gram per liter agar, dan 0,1% sodium pyruvate untuk meningkatkan pertumbuhan sel yang telah rusak secara subletal. Sel yang akan bertahan dihitung setelah 3-5 hari inkubasi dengan jumlah koloni yang dihitung, yakni sebanyak 10-300 CFU. Produk yang digunakan dalam penelitian ini adalah orange juice, coconut water, dan juice semangka, di mana produk ini akan disaring dengan ukuran pori 0,225 mm, dan sebelumnya akan dipastorisasi, dan dihitung konduktivitas elektriknya dan pH-nya. Kondisi PF yang dipilih pada penelitian ini menggunakan intensitas moderat, di mana pulsa gelombangnya bipolar, selanjutnya medan listriknya sebesar 0,9 dan 2,7 kW per cm, di mana lebar pulsnya 15, 100, dan 1000 ms. Elektrodanya memiliki konfigurasi 1, 2, dan 3, jumlah chamber yang digunakan 2 dan 3, dan dimensi tiap treatment chambernya berbeda. Ada pun pada slide ditunjukkan kondisi dan karakterisasi puls yang digunakan pada tiap konfigurasi PEF yang berbeda. Mekanisme proses PEF dimulai dari suspensi dalam mali ini juice yang diinokulasi, dipompa dengan laju aliran 13 ml per menit. Sebelum proses PEF, suspensi ini dipanaskan pada ruang dengan suhu 20 derajat Celcius sampai 36 derajat Celcius selama 48 detik. Pada spiral pemanas yang direndam dalam water bath bersuhu 40 derajat Celcius. Keselanjutnya, suspensi memasuki 2 atau 3 treatment chamber yang diposisikan secara vertical colliner. Setelah meninggalkan treatment chamber terakhir, juice akan memasuki spiral pendingin yang direndam dalam bak air es. Di akhir proses, sampel akan dikumpulkan. Berikut ini merupakan profil suhu dari produk yang telah mengalami proses PEF dengan menggunakan 2 treatment chamber. Berikut ini merupakan gambaran setup dari proses PEF yang digunakan pada penelitian ini, di mana di titik A ini, produk akan melewati spiral pemanas yang selanjutnya akan memasuki titik C, di mana titik C merupakan treatment chamber, selanjutnya titik D, di mana ini merupakan holding time yang dilalui setiap produk setelah keluar dari treatment chamber terakhir, memasuki titik E, di mana titik E ini merupakan spiral pendingin, yang selanjutnya akan keluar pada pintu keluar, dan di sini sampel akan dikumpulkan. Pada titik C ini terlihat bahwa chamber terdiri dari elektroda, insulator, gap insulator, di mana pada chamber ini akan dilalui oleh produk yang akan dilakukan perlakuan PEF. Yang selanjutnya, elektroda akan memberikan kejutan listrik pada produk yang diberi perlakuan PEF. Berikut ini merupakan gambar dari setup proses PEF yang dilakukan pada penelitian. Jumlah energi listrik yang masuk pada proses PEF ini dihitung dengan integrasi dari tegangan dan arus aktual, adapun persamaannya dapat dilihat pada slide. Sebagai pembanding, digunakan sampel yang telah diproses secara termal, berdasarkan penelitian terdahulu oleh Timmermans et al. pada tahun 2017. Model inaktivasi dari proses PEF ini sendiri menggunakan model Gauss-Airing. Inaktivasi mikroba sendiri dinyatakan sebagai log 10N per N0, di mana N merupakan jumlah mikroorganisme yang hidup pada kondisi PEF, dan N0 merupakan jumlah rata-rata mikroorganisme yang hidup pada awal dan digunakan sebagai kontrol. Estimasi parameter dilakukan melalui regresi kuadrat non-linear menggunakan aplikasi Atena Visual Studio. Selanjutnya, pada tahap akhir, data inaktivasi mikroorganisme dengan proses PEF dibandingkan dengan data inaktivasi mikroorganisme dengan proses termal dengan melakukan uji T, di mana uji T ini bertujuan untuk membandingkan rata-rata antara dua perlakuan pada pengurangan 5 log. Selanjutnya, hasil dan pembahasan ini terkait dengan kekuatan medan listrik. Pada gambar, terlihat bahwa kondisi PEF menggunakan medan listrik 10 dan 20 kV per cm dengan durasi Pulse 2 microsecond. Ini dilakukan pada E. coli, Listeria monocytogenes, Lactobacillus plantarum, Salmonella stentenberg, dan Saccharomyces cerevisiae. Pada gambar, menunjukkan bahwa pada medan listrik 20 kV yang ditandai dengan tanda bulat, penurunan mikroba sebanyak 5 siklus log memerlukan suhu inaktivasi yang lebih rendah serta energi listrik ini yang dibutuhkan juga rendah daripada medan listrik 10 kV. Ini dapat dilihat dari gambar. Sehingga, jika kekuatan medan listrik kecil, maka inaktivasi mikroorganisme juga kecil dan butuh energi listrik yang lebih besar dan dapat mempengaruhi biaya produksi. Jika dilihat dari gambar, untuk inaktivasi sebanyak klima siklus log, mikroorganisme paling resisten adalah Listeria monocytogenes dibandingkan dengan mikroorganisme yang lainnya. Hal ini dipengaruhi oleh lapisan dinding sel di mana Listeria monocytogenes termasuk ke dalam bakteri gram positif. Nah, di sana terdapat lapisan peptidoplygan yang cukup tebal sehingga penetrasi panas perlu kekuatan medan listrik yang lebih besar. Selain lapisan dinding sel, ukuran sel Listeria monocytogenes lebih kecil dibandingkan dengan mikroorganisme. Artinya, ukuran sel yang kecil lebih resisten daripada ukuran sel yang lebih besar. Sehingga Listeria monocytogenes lebih resisten terhadap IEF. Baik, selanjutnya ini menunjukkan pengaruh dari pulse width ataupun besaran kejutan listrik. Nah, pada tabel ternyata ada pengaruh dari besaran pulse width yang diberikan di mana mempengaruhi suhu yang diperlukan untuk inaktifasi mikroba sebanyak 5 siklus low. Nah, ini dapat dilihat pada produk orange juice. Ini terhadap inaktifasi E.coli. Nah, ini pada kondisi medan listrik 2,7 kV cm dengan lama pulse 15, 100, 1000 ms. Ternyata, ketika menggunakan pulse 1000 ms, ini membutuhkan suhu inaktifasi lebih rendah dibandingkan dengan pulse 100 dan 15 ms untuk mereduksi sebanyak 5 siklus low. Nah, pada gambar ini durasi yang digunakan untuk inaktifasi dari E.coli, sekaromisasi refisiai, dan Listeria monocytogenes itu adalah 15, 100, dan 1000 ms. Dan ini, durasi pulse ini jelas sangat mempengaruhi besaran inaktifasi dari masing-masing mikroorganisme ini. Nah, hasil terbaik untuk inaktifasi dari E.coli, Listeria monocytogenes, dan sekaromisasi refisiae itu dapat dilihat pada masing-masing garis merah ini. Nah, itu merupakan menunjukkan pada kondisi medan listrik 2,7 kV cm dengan durasi pulse 1000 ms. Ini memberikan hasil terbaik untuk inaktifasi mikroba. Karena untuk mereduksi sebanyak 5 siklus low membutuhkan suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Nah, selanjutnya, ini menunjukkan perbandingan antara proses PEF dengan perlakuan proses termal terhadap inaktifasi mikroorganisme. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa perlakuan PEF membutuhkan suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan proses termal dalam menginaktifasi mikroba sebanyak 5 siklus low. Nah, pada inaktifasi mikroorganisme menggunakan model intensity untuk mereduksi sebanyak 5 siklus low lebih efektif menggunakan medan listrik 2,7 kV per cm dibandingkan dengan menggunakan medan listrik 0,9 kV per cm pada durasi per 1000 ms karena membutuhkan suhu yang lebih rendah dalam inaktifasi mikroba. Nah, pada perlakuan PEF intensitas tinggi sangat efektif jika menggunakan medan listrik 20 kV per cm dibandingkan dengan medan listrik 10 kV per cm karena hal ini dapat memberikan efek elektroforesis bagi mikroorganisme. Nah, ini menunjukkan pengaruh dari perbedaan dari masing-masing matrik juz. Nah, sampel matrik juz yang digunakan berupa orange juz itu dengan pH 3,8, coconut water dengan pH 5,0 dan watermelon dengan pH 6,0 dengan menggunakan kondisi PEF dengan kekuatan medan listrik sebesar 2,7 kV per cm dengan durasi per sebesar 1000 ms. Nah, pada gambar ini menunjukkan bahwa tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam tingkat inaktifasi terhadap pengaruh metrik juz ketika menggunakan durasi per 1000 ms pada kekuatan medan listrik 2,7 kV per cm sehingga secara tersirat menunjukkan bahwa pH medium atau konduktivitas tidak mempengaruhi derajat inaktifasi ketika kondisi PEF diterapkan pada intensitas sedang. Nah, pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pada kondisi medan listrik 20 kV per cm dengan durasi plus 2 ms mempengaruhi pH medium di mana inaktifasi terbesar terjadi pada produk liquid yang pH-nya rendah. Nah, dengan demikian kondisi kondisi medan listrik 2,7 kV per cm dengan durasi 1000 ms itu lebih efisien diterapkan pada produk cair yang pH-nya netral. Baiklah, yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini yaitu ketika menggunakan kondisi PEF dengan intensitas yang tinggi yaitu menggunakan 20 kV per cm dengan durasi pulse selama 2 ms itu cocok untuk produk yang high acid. sedangkan ketika menggunakan kondisi PEF dengan intensitas yang sedang yaitu menggunakan 2,7 kV per cm dengan durasi pulse selama 1000 ms itu cocok untuk low acid food. Nah, dengan demikian kondisi intensitas PEF dengan medan listrik 2,7 kV per cm dengan durasi pulse 15-1000 ms dapat digunakan sebagai alternatif daripada menggunakan medan listrik 20 kV per cm dengan durasi pulse 2 ms karena memiliki potensi bagi pengolahan industri untuk pengolahan jus buah dan produk makanan cair yang perihannya netral karena temperatur maksimum yang diperlukan untuk inaktivasi mikroba lebih rendah dibandingkan dengan proses plastorisasi thermal konvensional baik baik sekian presentasi dari kami kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati